Pemirsa Pembebasan Laham Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera di Jambi, tepatnya di Keluarahan Pijuan Kejamatan Jambil, Wargota Kabupaten Muro Jambi, diduga bermasalah. Pasalnya sejumlah warga masih bersengketa terkait ruas jalan yang akan dibangun proyek Jalan Tol Trans Sumatera tersebut. Imbasnya pembayaran ganti rugi lahan warga yang bersangkutan pun belum bisa dilakukan. Warga Jambi bernama Fatima Syafri ini terlihat uring-uringan di depan tim pembebasan. Lahan Jalan Tol Trans Sumatera Jambi di Keluarahan Pijuan, Kecamatan Jambil, Wargota Kabupaten Muro Jambi. Emosi Fatima meledak-ledak setelah mengetahui sebagian tanah miliknya yang terkenal proyek tol tidak muncul atas namanya, namun justru muncul atas nama orang lain bernama Agi. Menurut Fatima, ia dan keluarganya telah membeli lahan seluas lebih dari 17 hektare di wilayah Keluarahan Pijuan secara kes pada tahun 2006 lalu. Termasuk lahan seluas 10 tumbuk yang diklaim oleh Agus. Hal ini dibuktikan dengan adanya kuitansi pembayaran. Belasan hektare lahan tersebut telah ditanami kelapa sawit dan dikuasai oleh Fatima dan keluarga selama 17 tahun. Menurut kami, karena kami yang kena, jadi kami tadi selesai kan, kalau mau lewat tempat kami boleh, selesaiin, ukur ulang. Kalau tidak mau lewat, tidak apa-apa, lewat tempat lainlah, geser. Kami bukan tidak mendukung program Jokowi, kami dukung, surat kami kelengkapan kami lengkapi, tapi prosesnya lah, lihat yang kami alami. Hasil yang kami dapat. Ibu Fatima merasa dipersulit dengan administrasi itu? Dipersulit, dirugikan, semua. Dipersulit dalam bentuk apa? Dalam bentuk administrasi, dalam bentuk segalanya, keberatan saya ditolak. Pokoknya hasilnya ternyata ini yang saya terima, yang kayak patokon saya hasil, hasil apa kemarin saya masih sangka baik. Sekarang hasil yang saya terima itu, baru kami mulai. Selama kami berada di situ hampir 17 tahun, tidak ada yang mengutak-mutak, tidak apa-apa. Setelah kami jalan tol jadi, ada yang mengaku punya tanah. Kami ambillah pohonnya, katanya diambil tanahnya. Hebat kan? Memang kami mau membantu program-programnya, kami ikut. Harga kami tidak bermasalah, kami ikut juga. Tapi tolong, kami jangan dianiaya. Rakyat yang tidak bertahun-menauan jangan dipermainkan. Jangan seolah-olah suka-suka dia, gitu. Sementara itu, Agus, warga Jamiah mengklaim memiliki lahan seluas 10 tumbuk di lahan yang diakui milik Fatima Syafri mengaku bahwa ia telah membeli lahan lewat salah satu keluarganya dengan cara dicicel sejak tahun 2000 lalu. Namun demikian, Agus tidak memiliki alas hak atas tanah tersebut, melainkan hanya memiliki bukti angsuran pembayaran tanah. Pemerintah Kelurahan Pijuan menyatakan, kedua pelah pihak yang bersengketa hingga kini sama-sama belum memiliki sporadik atau sertifikat sebagai kepemilikan hak atas tanah. Hal ini diketahui saat proses pendataan pembebasan lahan untuk proyek jalan tol di wilayah tersebut. Kedua pelah pihak sempat akan membuat sporadik sebagai alas hak atas tanah ke pemerintah Kelurahan Pijuan setelah adanya penetapan lokasi atau penlog jalur proyek jalan tol. Setiap Fatima mengurus sporadik untuk pengakuan kepemilikan tanah beliau. Nah, sewaktu itu karena ada kerancuan karena dia untuk pembuatan tanah pengakuan itu masih berdasarkan ada tanah kap ringan, karena ini untuk pengakuan tanah kap ringan ini ada dua, bisa dibilang dua kubu. Ada dari Ibu Dina CS, ada dari, bisa dikatakan ini Ibu Dina memiliki suami, dia memiliki isi kedua. Nah, ada dua kubu. Kita kalau untuk setiap pemasalahan ataupun pembuatan surat, jika ada pengkomplainan adalah dari salah satu pihak, kita tidak bisa berhak mengeluarkan surat apapun. Artinya masih sekita gitu ya? Ya, masih sekita. Persoalan pembebasan laham proyek jalan tol Trans Sumatra Jambi Betung di Kelorahan Bijuan, Kejamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Moro Jambi, antara dua warga ini belum menemui titik terang. Di sisi lain, Fatima Syafri dan keluarga mengancam akan membawa persoalan ini kerana hukum jika tetap menemui jalan puntu. Terima kasih telah menonton!